Warganya dalam beberapa hari terakhir dihebohkan dengan terowongan sempit setinggi 1 meter di desa Karangmalang, kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Terowongan itu menjadi viral di media sosial karena ramai dilewati warga meski keadaannya sangat pendek dan sempit. Meski sempit, terowongan yang viral ini banyak dimanfaatkan warga sekitar menjadi jalur alternatif menuju pasar. Pengendara motor yang lewat harus membungkuk atau merebahkan punggungnya, demikian juga para pejalan kaki yang harus menunduk selama beberapa menit. Berikut diretan fakta terowongan aneh di Brebes dirangkum oleh Tribu News Wiki. Yang pertama, underpass utama dalam perbaikan. Dibitakan kompas.com terowongan kecil itu dilalui warga karena terowongan utama tengah dalam proses pembangunan. Farida, warga sekitar mengungkapkan terowongan itu menjadi yang rute tercepat menuju kota kecamatan Ketanggungan. Yang kedua, bernama Gedong Jimat. Rupanya terowongan yang viral tersebut memiliki nama, warga sekitar menyebutnya Terowongan Gedong Jimat. Hal itu karena lokasinya yang memang berdekatan dengan lokasi penyimpanan barang pusaka. Yang ketiga, warga sekitar menyebutkan terowongan. Warga harus membungkuk rebahan atau kayang. Warga yang melintas terowongan sempit setinggi 1 meter di bawah jembatan kereta api ini harus bersusah payah untuk melewatinya. Terutama warga yang menggunakan sepeda motor karena harus membungkukan punggung dan menundukkan kepala serendah-rendahnya agar tidak terbentur beton jembatan kereta api. Demikian juga para pejalan kaki yang harus menunduk selama beberapa menit agar kepalanya tidak mengenai beton jembatan yang dibangun di zaman Belanda ini. Kapolsek Ketanggunan AKP Suroto ketika dimintai keterangan Tribun Jateng membenarkan bahwa terowongan mini tersebut terletak di wilayah hukumnya. Sebenarnya terowongan ini sudah lama dipakai masyarakat lingkungan sekitar desa Karangmalang. Namun belakangan masyarakat dari desa lain terutama di selatan ketanggunan banyak yang melewati terowongan ini. Alasannya jalur utama yang menghubungkan pasar dan pusat kota kecamatan tengah dilakukan perbaikan. Oleh karena itu warga rela melewati terowongan gedong jimat agar tak memutar jauh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!